Eksekutif indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengharapkan Presiden Jokowi Dodo segera mengeluarkan pernyataan tegas menyikapi wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurutnya pernyataan Presiden yang hanya menyebutkan kepatuhannya terhadap konstitusi dapat ditafsir sebagai dukungan terselubung terhadap wacana penundaan pemilu. Karena itu Presiden Jokowi harus mengeluarkan pernyataan yang jelas dan tepat sasaran untuk mengakhiri spekulasi publik. Jadi dua kali Presiden Jokowi mengatakan penolakan terhadap agenda perpanjangan tiga periode dengan bahasa yang sangat terang-menerang, tapi terakhir ketika berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden, itu bukan hanya statement penolakan yang tidak kita dapatkan secara maklir, tetapi seperti terkesan ada pernyataan yang sangat bersayap yang kemudian bisa ditafsirkan oleh para pendukung penundaan pemilu sebagai bentuk dukungan diam-diam untuk melanjutkan agenda tersebut. Karena itu, saya tidak bosan-bosan untuk mengusulkan agar Presiden Jokowi itu memberikan statement secara lebih tegas posisinya seperti apa. Kalau soal penolakan terhadap tiga periode, Presiden Jokowi sudah dua kali mengatakan penolakan itu secara terang beneran. Tetapi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan yang tegas, setegas Mbak Puan atau Hastoh dari Seksi NPD Perjuangan. Nah, ini bisa menimbulkan spekulasi yang menurut saya tidak salah kalau publik mengaitkan panggung belakang tadi dengan istana. Apalagi beberapa investigasi jurnalistik seperti yang disampaikan.